Kebersamaan Rayakan Ulang Tahun juga sedang datang pada si ganteng Chan Kelvin. Dini hari tadi Chan mendapatkan kejutan spesial dari Olga Syaputra. Bukan hanya kue ulang tahun serta doa panjang umur, tapi kedatangan kedua orang tua Chan Kelvin yang membuat suasana surprise party terasa penuh haru. Dan berikut ini suasananya. Pemirsa Intens, saya mengasih surprise sama mamanya Chan sama papanya Chan Kelvin, karena hari ini Chan Kelvin berulang tahun. Yang ke-26. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa yang gue bawa? Ya. Aduh mama. Sama papa lo. Sengaja gue ngasih surprise buat lo. Ya jadi pas kebetulan, saya telepon sama mamanya sepapapanya buat Chan Kelvin hari ini dulu. Sengaja ya bawa mama papanya. Sengaja, kalau bawa polisi emang ini salah aku. Hahaha. Hahaha. Kaget banget. Ya Allah. Kapan datangnya mau apa? Baru tadi? Baru. Ya Allah. Terima kasih mama. Terima kasih. Terima kasih. Ini kado, eh ini bukan kado ya, kue. Silahkan berdoa dan juga apa permintaannya mudah-mudahan kagulin Allah. Ya saya berharap mudah-mudahan di umur yang alhamdulillah di doain muda ya, 26. Gak apa-apa, sebenernya bukan 26 mbak. Kenapa? Ini pak ibu. Bumsss. Eh 2 saya pak, 29. Masih cakep, masih imut. Oh iya. Bahasanya 31 juga cantik. Masih cakep. Iya iya. Benul. Lu liat aja rapi ya, 40-60 disukain. Hahaha. Heey. Jadi memang nganggap masih pada muda kan? Ya pokoknya Alhamdulillah, mudah-mudahan di umur saya yang 29 tahun ini, semoga saya karirnya makin sukses. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Lancar. Makin banyak pejekinya, makin banyak sayang orang yang sayang sama saya. Dan pastinya mudah-mudahan ya Allah secepatnya saya bisa naikin haji papa mama saya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Capek. Makasih. Sama-sama Chan Kelpin, sukses terus, sehat, panjang umur, tetep menjadi Chan Kelpin yang dulu, anak baik, rajin sholat, sayang sama kedua orangtua. Belum saya beliin kado-nya. Kira-kira bapak pengen ngasih kado saya apa pak? Kalau saya, gak tau tergantung Chan Kelpin mau minta apa sama saya. Wow. Saya begitu, kalau orang yang ulang tahun harus minta sama saya. Kalau saya minta rumah? Iya, iyalah baru rumah. Iya, asik. Kalau saya minta mobil? Oh no. Saya kasih mobil. Mobil? Iya, jangan gede-gede juga kali. Dan rupanya ucapan selamat ulang tahun tak hanya datang dari Olga dan kedua orangtua Chan Kelpin. Siisi rumah Olga, yakni Bang Billy, Mail, Maria, hingga Mak Vera yang sedang di luar rumah turut mengucapkan doa. Ibu Chan Kelpin, happy birthday. Happy birthday. Kado-nya mana? Kado-nya nyusul nanti. Mau sepatu kah? Mau tas kah? Mau baju? Saya mau yang tadi bapak bawain. Ada. Ada. Oke. Happy birthday. Happy birthday. To you. Happy birthday Buat Chan Kelpin. Happy birthday Buat Chan Kelpin. Mirsa Intense. Manajerku, Mak Vera, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Buat Chan Kelpin. Mi Chan. Mak. Halo, Mak. Iya, Mak. Jangan nakal. Jangan macem-macem. Hidupnya tetap lurus. Iya, Mak. Tetap yang kayak kemarin, sekolahnya rajin. Amin. Sayang sama orang tua. Pokoknya tetap sayang sama Mama. Sayang sama Olga. Sayang sama kakibu. Sayang sama anak-anak CMI. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Chan Kelpin. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Chan Kelpin. Dan menurut rencana, sehabis memandu panggung dasyat siang ini, Olga akan membuatkan syukuran bersama anak yatim untuk ulang tahun Chan Kelpin. Besok rencananya kita. Ya mau ada. Jadi apa ya, sekalian ulang tahun, sekalian syukuran, jadi saya mengundang anak-anak yatim untuk pengajian, untuk ngasih santunan juga sama temen-temen. Mungkin ntar dari temen-temen manajemen ataupun temen yang lainnya, keluarga saya juga datang untuk saling doain disini. Kalau itu pertanyaan itu langsung saya jawab. Saya yang nelponin orang tenda, emak pera, nelponin catering, terus emak pera yang kumpulin anak-anak yatim piatu. Ada anak-anak yatim piatu dari saya juga, ada anak-anak yatim piatu yang dari Bogor juga. Oh luar biasa ya, berapa totalnya itu? Banyak pokoknya. Genap berusia 29 tahun, Chan Kelpin mendapatkan surprise party dari Olga Syaputra. Seisi rumah turut berbahagia dan ucapkan selamat. Lantas seperti apa kebahagiaan Chan sendiri di hari ulang tahunnya? Benarkah ia banyak berterima kasih kepada Olga yang telah mengantarnya meniti kesuksesan kini? Terima kasih telah menonton!